Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Halo sahabat tani semua berjumpa lagi dengan saya masih di channel solusi tani di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manfaat dan cara penggunaan gigro untuk tanaman padi namun sebelum saya memulai tidak ada salahnya ya bagi sahabat tani yang belum subscribe mohon mendukungannya dengan cara mengeklik tombol subscribe supaya nanti kedepannya sahabat tani akan selalu mendapatkan informasi yang terbaru dari kami Oke jadi eh gigro untuk saat ini untuk yang ditanaman padi yaitu ada dua jenis yaitu kipro 10 SP dan kipro 20 SP atau kipro panen nah bagi sahabat tani yang belum kenal atau belum pernah menggunakan produk ini bentuk Hai kemasan jualnya adalah seperti ini ya kemasan jualnya dalam bentuk sasetan dengan berat kurang lebihnya itu satu gram untuk satu saset dan untuk harganya yang gigro 10 SP itu rata-rata harganya kisaran 5000 rupiah sedangkan untuk yang gigro 20 SP atau kipro panen harganya rata-rata kisaran 8000 rupiah untuk satu sasetnya nah untuk bahan aktif dari kipro ini adalah asam gibberelat atau ga3 di mana asam gibberelat ini merupakan salah satu jenis zat pengatur tumbuh jadi fungsi utama dari gigro ini adalah untuk memacu pertumbuhan jadi tidak bisa kita gunakan untuk mencegah atau mengobati serangan kisaran hama maupun serangan penyakit pada tanaman padi nah terus fungsi dari gigro ini untuk di tanaman padi itu adalah untuk meningkatkan hasil panen rata-rata peningkatan hasil panen ini dengan menggunakan gigro ini kisaran 10-15 persen nah untuk gambaran secara singkat ya pengaruh dari penggunaan gigro ini untuk di tanaman padi secara singkat itu bisa saya gambarkan seperti ini nah dengan menggunakan gigro ini maka proses keluarnya male padi itu bisa terjadi secara serempak dan male padi itu keluarnya bisa sempurna dalam artian di saat nanti male padi itu melakukan penyerpukan itu tidak ada bagian male padi yang terbungkus oleh daun bendera nah dengan male padi itu bisa keluarnya secara bersamaan dan keluarnya itu sempurna maka dalam proses penyerpukan itu bisa terjadi secara bersamaan atau hampir seragam dalam satu hamparan nah sehingga secara tidak langsung hal ini bisa mengurangi munculnya bulir padi yang hampa nah kalau penyerpukannya itu bisa secara serempak dan terjadi secara sempurna maka pengisian bulir padi itu bisa sampai ke pangkal malai nah sehingga secara otomatis ini akan meningkatkan hasil panen padi kita nah jadi seperti itu ya fungsi atau manfaat utama dari gigro ini untuk di tanaman padi nah kemudian untuk cara penggunaannya pada prinsipnya gigro ini bisa kita campur dengan menggunakan insektisida atau fungisida atau pupuk daun nah dari pengalaman saya ya penggunaan gigro ini biasanya saya campur dengan menggunakan fungisida itu wajib fungisida yang berbahan aktif di venoconazole dan asoxystrobin itu seperti fungisida tandem atau fungisida amistaltop nah tujuannya selama dalam proses pengisian bulir padi dan pemasakan bulir padi tanaman padi kita itu selalu terlindungi dari sarangan penyakit nah untuk fungisida ini biasanya saya wajib menggunakan sedangkan untuk insektisidanya tergantung dari kondisi lahan kalau memang ada sarangan sama penggarek batang saya biasanya menggunakan insektisida yang cara kerjanya sistemik itu seperti insektisida vertaku atau insektisida lainnya yang cara kerjanya sistemik supaya tanaman padi saya itu benar-benar terlindungi dari sarangan sama dan penyakit nah kemudian supaya hasilnya itu lebih bagus lebih maksimal itu masih saya tambahkan pupuk daun nah pupuk daun yang saya gunakan itu pupuk daun yang kandungan unsur halal puspat dan kaliumnya tinggi itu seperti pupuk daun Gandasil B atau yang berwarna merah atau kalau tidak saya menggunakan pupuk daun MKP yang dari Pak Tani nah jadi seperti itu ya untuk masalah pencampuran GIFGRO ini dengan insektisida atau fungisida yang lainnya kemudian kita kembali ke masalah utama yaitu masalah cara penggunaan GIFGRO untuk dosis dalam satu tanki yang ukuran 14-17 liter itu kita cukup menggunakan satu saset ini saja baik untuk yang GIFGRO 10 SP maupun yang GIFGRO 20 SP itu satu saset sudah cukup nah kemudian untuk waktu penyemprotan yang tepat ya untuk produk GIFGRO ini dalam satu musim itu paling tidak kita melakukan tiga kali penyemprotan nah untuk penyemprotan yang pertama biasanya saya melakukan ketika tanaman padi memasuki fase bunting yaitu di kisaran umur 45-50 hari setelah tanam itu menggunakan GIFGRO yang 10 SP kemudian untuk penyemprotan yang kedua ini masih menggunakan GIFGRO yang 10 SP ya penyemprotan yang kedua biasanya saya melakukan ketika padi berumur kisaran 60-65 hari setelah tanam untuk penyemprotan yang ketiga itu kita menggunakan GIFGRO 20 SP atau GIFGRO panen itu kita lakukan ketika tanaman padi sudah berumur sekitar 75-80 hari setelah tanam dan melakukan penyemprotan itu di pagi hari setelah embun pagi itu kering karena ketika pagi hari itu angin masih sedikit jadi ketika kita melakukan penyemprotan itu hasil semprotannya itu tidak kemana-mana oke sahabat tani semua jadi demikian ya pembahasan singkat saya mengenai manfaat dan cara penggunaan GIFGRO untuk tanaman padi semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video saya yang berikutnya terima kasih terima kasih